Intro Setelah melakukan berbagai kegiatan prostitusi dan aksi pembunuhan kehadap anak tiri dan mantan istrinya Fred West bersama istri keduanya Rosemary West terus menjalankan aksi bejatnya bahkan lebih parah anak kandung mereka pun menjadi salah satu korbannya Inilah kisah selengkapnya dari pasangan pembunuh paling keji Fred dan Rosemary West Pada bulan Oktober tahun 1972 Fred dan Rosemary menyewa seorang wanita muda bernama Caroline Rain Owens untuk bekerja sebagai pengasuh bagi anak-anak mereka Selama bekerja di rumahnya Fred dan Rosemary kerap menggoda sang pengasuh untuk berhubungan seks dengan mereka namun Caroline selalu menolaknya Sampai suatu malam di bulan Desember setelah kembali gagal merayu mereka menyekat Caroline semalaman karena berusaha untuk kabur Saat Fred mengatakan bahwa ia akan membiarkan beberapa temannya memperkosanya lalu membunuhnya Akhirnya pengasuh ini pun pasrah memenuhi keinginannya Kesokan harinya Caroline dibebaskan dan langsung melapor pihak berwajib Namun Fred bisa meyakinkan pengadilan dan hanya dikenai denda 50 pound sterling karena serangan tidak senonoh Selama 6 tahun berikutnya mereka menewaskan sedikitnya 8 perempuan muda yang lewat di jalan Cromwell 25 baik sebagai penumpang atau karyawan Yang pertama adalah Linda Goke seorang penjahit yang dikenal Fred secara pribadi Berikutnya adalah Carol A. Cooper yang menghilang saat berjalan pulang dari bioskop Pada bulan Desember, Lucky Catherine Partington menghilang dari haltebus saat perjalanan pulang setelah Natal Dia diculik oleh Fred dan Rosemary disekap selama seminggu hingga tahun baru kemudian diperkosa dan disiksa hingga dibunuh Dari tahun 1974 hingga 1979 5 perempuan lebih yakni Therese Sigenholler Shirley Hubbard Juanita Marion Moth Shirley Ann Robinson dan Alison Chambers mengalami nasib yang sama Pasangan Wes ini diketahui telah melakukan pembunuhan lainnya selama bertahun-tahun berikutnya dan jasad dari korban lainnya ini diduga dikuburkan di luar area rumah mereka Beberapa gadis yang pernah diculik dan diperkosa ada juga yang mereka lepaskan Aksi keji yang dilakukan pasangan ini tetap tertutup selama bertahun-tahun Fred menghilangkan korban dengan cara mengubur mereka di bawah garasi atau di kebun rumah untuk menyambarkan aksinya ia sering berpura-pura sambil memperbaiki atau merenovasi rumah untuk memenuhi kebutuhan perbaikan rumah ini ia sering mencuri dan kemudian membagari hasil curiannya hal ini sempat membuat polisi sempat curiga namun aksi pembunuhannya tetap tertutup rapi Aksi keji pasangan ini hampir terbongkar pada tahun 1986 saat Heather West memberitahu teman-temannya tentang pelecehan yang dialaminya untuk membungkamnya Heather yang merupakan anak perempuan mereka yang masih berusia 13 tahun ini dicekik sampai mati dan dipotong-potong lalu dikubur di kebun rumah mereka pada Juni tahun berikutnya dan pada bulan Mei 1992 ulah bejah pasangan West akhirnya terbongkar sang anak memberitahu teman-temannya dan salah satu temannya itu melaporkan Fred West ke pihak kepolisian petugas penyidikan Hazel Savage sebelumnya mengetahui Fred saat masih menjalin hubungan dengan Rena Costello seseorang gadis lain yang pernah diperkosa Fred juga mau melapor ke polisi akhirnya pihak kepolisian pun mengeluarkan surat perintah penggeledahan pada bulan Agustus 1992 polisi menggeledah rumah mereka dan mencari bukti pelecehan anak Fred pun ditangkap karena pemerkosaan dan sodomi di bawah umur dan Rosemary ditangkap sebagai kaki tangan sementara Fred berada di tahanan Rosemary menjadi depresi dan bahkan mencoba bunuh diri sekali tapi diselamatkan oleh salah satu anaknya sayangnya proses pengadilan mereka dihentikan pada 1993 setelah putrinya menyangkal semua yang terjadi meskipun bukti-bukti kuat dan mengarah kepada kedua orang tuanya namun hal ini membuat sang petugas penyidikan Savage menjadi semakin curiga pada masa lalu pasangan West hilangnya Heather dan hasil wawancara dari anak-anak West lainnya terutama saat mereka mengatakan bahwa mereka diancam Fred akan bernasib sama dia Heather dikubur di bawah teras jika mereka melawan atau buka mulut pada pihak luar Savage pun memperoleh surat perintah pencarian lain untuk menggali area rumah keluarga West tugasnya menjadi lebih sederhana saat Fred yang berada dalam tahanan mengaku telah membunuh Heather tak lama kemudian tubuh Anna McVall dan Charmin West juga terbongkar saat tulang belulang manusia mulai tergali Fred mengaku yang melakukan semua pembunuhan sendirian untuk melindungi Rosemary sementara itu untuk melindungi dirinya sendiri Rosemary memutuskan semua kontaknya dengan Fred pada bulan Desember 1994 Fred tidak kuatlah melakukan 12 pembunuhan pada hari tahun baru 1995 Fred melakukan gantung diri di selnya di penjara Winston Green tubuhnya dikremasi dan pemakamannya tak dihadiri siapapun kecuali oleh 5 anaknya yang masih hidup Rosemary juga diadili pada akhirnya awalnya karena kasus pemerkosaan kemudian bertambah dengan kasus pembunuhan Rosemary tidak pernah mengakui setiap pembunuhan yang dilakukannya dan bukti terhadap dirinya sebagian besar tidak kuat namun ada seorang saksi penting yaitu Janet Leach yang merupakan orang tua angkat Fred yang menguntarkan bahwa Fred telah mengatakan kepadanya bahwa Rose telah terlibat dalam pembunuhan dan bahkan membunuh Charmaine Weiss dan Shirley Robinson sendirian pada tanggal 22 November 1995 Rose dinyatakan bersalah atas 10 pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup meski tetap mengaku tidak bersalah pada tahun 2001 Rosemary mengumumkan bahwa dirinya tidak akan mencoba untuk mengajukan banding pada tahun 1996 jalan Conwell 25 sepenuhnya dihancurkan dan berubah menjadi jalur jalan korban West adalah perempuan ras kawkasia pertengahan remaja hingga awal 20-an dan kadang-kadang berhubungan dengan mereka perempuan calon korban mereka bakal diculik lalu disekap beberapa hari di rumah mereka sebelum akhirnya dimutilasi oleh pasangan pembunuh ini sebagai tanda Fred selalu memotong jari-jari tangan dan kaki korbannya dan aksi mereka berlangsung dua dekade dimana sebagian korban dikubur di teras dan perkarangan rumah mereka sendiri memiliki banyak anak yang bisa jadi menyaksikan kebrutalan orang tua mereka singkat kata dari belasan korban yang diketahui diantaranya terdapat dua anak kardu Fred dan beberapa orang tak dikenal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati